Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bayang ya kali ini kita akan melanjutkan Perkuliahan metode simplek linear programming Dengan metode simplek Jadi saya perkenalkan dulu Jadi program linear atau linear programming Dari dalam proses-proses pencarian solusi Itu kemarin sudah dibahas dengan metode grafik Pada pertemuan sebelumnya Kali ini kita akan membahas dengan metode simplek Atau algoritma simplek Oke saya share screen dulu ya Kita lihat misalnya suatu adanya suatu persamaan Atau suatu permasalahan Dengan Variable tujuan Z sama dengan 3X plus 5X2 Jadi ada variable X1 sama variable X2 Kendalanya itu yang pertama Jadi nanti ada 4 kendala Totalnya 5 ya Karena ada X1 ada X2 Misalnya 2X1 lebih kecil dari 8 Kemudian kendala yang kedua 3X2 lebih kecil dari 15 Kemudian yang ketiga 6X1 ditambah 5X2 lebih kecil sama dengan 30 Kendala yang terakhir adalah X1 lebih besar dari 0 Atau mengandung nilai positif Atau X2 lebih besar juga lebih besar 0 Karena berupa bilangan yang nyata Jadi disini Karena ada Tiga persamaan Ada tiga persamaan Maka ketika dibuat dengan metode grafik Itu akan kesulitan Karena harus membentuk tiga dimensi Karena kalau yang umum Itu yang bisa dibuat persamaan adalah Masih memungkinkan itu adalah Dengan dua dimensi Yaitu dimensi Sumbu horizontal dan sumbu vertikal Ketika sudah ada sumbu yang lain Itu tentunya akan kesulitan Untuk membayangkan dan menggambarkannya Oleh sebab itu Ada langkah selanjutnya Yaitu dengan metode simplek Ada beberapa latar belakang Yang menyebabkan kita harus menggunakan Metode simplek ini Yang pertama Tadi ada beberapa yang sudah dicampaikan Yang pertama adalah Sulit menggambarkan grafik Berdimensi banyak Atau lebih dari dua variable Jadi kalau sudah tiga Itu sulit Apalagi empat Dan seterusnya Tentu akan mengalami kesulitan Untuk membuat gambar Membuat gambar Dengan dimensi lebih dari dua variable Kemudian Metode grafik Tidak mungkin dilakukan Untuk menyelesaikan Masalah program Lini yang melibatkan Dua variable Ini masih sama Jadi yang Kemudian yang empat Dalam keadaan Variable lebih dua Itu dibutuhkan Metode lain Yang biasa disebut Algoritma simplek Atau Metode simplek Metode ini diperkenalkan oleh Josh Bidensi pada tahun 1947 Itu adalah masa Setelah Perang Dunia ke-2 Metode simplek Itu merupakan prosedur Iterasi Iterasi Yang bergerak Bertahap Dan berulang-ulang Kemudian Jadi nanti Modalnya trial Jadi ketika belum selesai Belum mencapai nilai positif Itu harus diulangi Dengan cara yang sama Langkah yang sama Langkah nanti kan adalah Istilahnya Langkah ketiga Langkah ketiga Kemudian Jumlah variabelnya itu Tidak terbatas Atau berapapun bisa Tapi tentunya Semakin banyak Akan semakin rumit Dan semakin komplek Butuh ketelatenan Dan ketelitian Ketika Anda salah Di tahap awal Itu bisa jadi Sudah Di belakangnya Tidak akan ketemu Karena sudah Berurutan terus Dipakai Peruduan pertama Sebelumnya Dipakai pada Peruduan berikutnya Kemudian Masalah Linear programming Dengan metode simplek Harus menggunakan Bentuk Standar Nah Peseratan Dari Metode simplek Itu yang pertama Adalah Semua kendala Pertidak samaan Harus dinyatakan Sebagai persamaan Jadi nanti Yang lebih besar Atau lebih kecil Itu diubah Menjadi Sama dengan Diubah menjadi Sama dengan Dengan berbagai Aturan Atau Perdoman-perdoman Yang ada Kemudian Sisi kanan Atau The right side Nanti disingkat RHS Right side Itu Dari sebuah Kendala Tidak boleh Ada yang negatif Jadi harus selalu positif Nah nanti Kalau Pengen positif Gimana Ya caranya Dikalikan adalah Dengan minus 1 Nilai kanan Atau Dalam bahasa Indonesia Adalah NK Nilai kanan Sedangkan Dalam bahasa Inggris Adalah Right side Atau RHS Fungsi tujuannya Harus 0 Fungsi tujuannya Harus 0 Atau Z Yang ada Z Itu harus 0 Kemudian Semua variable Dibatasi Pada nilai-nilai Non-negatif Atau Non-negatif Itu adalah Positif Ketentuan Yang harus Diperhatikan Nilai kanan Tadi Si Udi Langi Harus 0 Harus 0 Fungsi tujuannya Kemudian Nilai kanan Harus Positif Tidak boleh Negatif Kalau negatif Dikalikan 1 Kemudian Nilai kendala Lebih kecil Dari Sama dengan Harus Diubah Kesama dengan 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 Menambahkan Variable Select Atau Surplus Nanti Disingkat S S itu Nanti Berurut Dari S1 Sampai S Kesekian Sesuai Dengan Jumlah Pertidak Sama Anya Variable Select Atau Surplus Itu Disebut Dengan Variable Dasar Jadi Ada Nanti Ada Jenis-jenis Variable Ada Tiga Yang pertama Nanti ada Variable Basic Kemudian Variable Identify Sama Variable Dasar Ada Beberapa Ketuan Yang Diperhatikan Fungsi Kendala Dengan Tanda Lebih Besar Sama Dengan Nol Harus Diubah Ke Lebih Kecil Sama Dengan Lebih Besar Sama Dengan Itu Harus Diubah Harus Dibalik Caranya Bagaimana Caranya Adalah Dengan Mengalikan Angka Minus Satu Mengalikan Dengan Langka Minus Satu Lalu Diubah Kebentuk Persamaan Dengan Ditambahkan Variable Select Atau S Variable S Kemudian Caranya RHS Negatif Dikalikan Lagi Dengan Minus Satu Atau Ditambahkan Dengan Variable Artifisial M Fungsi Kendala Dengan Tanda Sama Dengan Harus Ditambahkan Artifisial Variable M Jadi Dengan Fungsi Kendala Yang Sama Dengan Harus Sama Dengan M Ini Contohnya Cara Menyelesaikan Kendala Kendala Yang Pertama Adalah Misalnya Lebih Kecil Sama Dengan Lebih Kecil Sama Dengan Kan Gak Boleh Tadi Harus Sorry Kalau Lebih Kecil Sama Dengan Itu Sudah Harus Diubah Ketentuannya Harus Kalau Lebih Kecil Sama Dengan Harus Diubah Menjadi Persamaan Tapi Kalau Diubah Dengan Versamaan Harus Ditambah Dengan Variable Slack Atau S Non Negatif Di Sisi Kendala Jadi Harus Positif Variable Ini Berfungsi Untuk Menyeimbangkan Kedua Sisi Ini Contoh 2X1 Plus 3X2 Itu Lebih Kecil Sama Dengan 24 Yang Kedua 2X1 Ditambah X2 Lebih Kecil Sama Dengan 76 Kemudian Yang S1 Ditambah 4X2 Lebih Kecil Sama Dengan 27 Solusinya Maka Itu Supaya Jadi Sama Dengan Maka Ditambah S1 Yang Persamaan Kedua S2 Yang Persamaan Ketiga Adalah S3 Seperti Ini Jadi Tadi Persamaan Ini Itu Menjadi Sama Dengan Jadi Lihat Ini Jadi Bentuk Ini Jadi Yang Harus Diperhatikan Lebih Kecil Lebih Kecil Lebih Kecil Kemudian Ini Jadikan Sama Dengan Tapi Ketika Dijadikan Sama Dengan Harus Tambah S1 Karena Ada Tiga Persamaan Maka Akan Muncul Tiga S S1 S2 Dan S3 Saya Kira Bisa Dipahami Dengan Mudah Selanjutnya Ketentuan Berikutnya Kendala Yang Lebih Besar Dari Satu Kalau Kendalanya Lebih Besar Dari Satu Maka Itu Adalah Dikalikan Atau Ditambahkan Dengan Dikurangkan Dengan Variable Surplus Atau Negatif Jadi Nanti Ada S1 Ada S2 S1 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 Ini Saya Tandai Merah S1 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 S2 S1 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 variable surplus, yang S2 itu adalah variable slack, atau artificial variable atau variable buatan. Kita ketemu, jadi nanti kita sudah membahas dua ketentuan. Yang berikutnya, tanda sama dengan, harus ditambahkan dengan variable buatan di sisi kendala, di sisi kiri kendala. Contohnya, ini yang X1 ditambah 2 X2, sama dengan 100. Nah, hasilnya itu adalah ini, yang ini. Kalau ini kan sama tadi, 2 X1, 3 X2 ini sudah lebih, karena lebih besar, maka itu sudah benar, tinggal nambahkan X1. Kalau yang ini ya, tinggal nambah sama dengan. Kalau yang kedua, itu ada masalah dengan karena lebih besar dari sama dengan 0, maka ini harus ditambahkan, dikurangi dengan S2, dan ditambah S3. Nah, 240. Kalau yang X1 ditambah 2 X2, itu tinggal ditambahkan saja. S4. Ini hampir sama dengan kasus atau persamaan yang pertama. Jangan positif. Jika sisi kanan kendala bertanda negatif. Ketika di sisi kanan bertanda negatif, itu harus dibuat posisi, harus dipositifkan. Dengan cara apa? Dikalikan minus 1. Contohnya ini, X1 ditambah 5 X2 lebih besar sama dengan minus 50, 150. Yang kedua, minus 2 X1 ditambah 3 X2, itu lebih kecil sama dengan 175. Maka kalikan minus 1. Kalau dikalikan minus 1, ini akan berubah menjadi apa? Menjadi negatif. Ini menjadi negatif, ini menjadi positif. Ini menjadi positif, ini menjadi negatif, ini menjadi positif. Seperti ini. Jadi, ini dipositifkan. positifkan. Tapi, kondisinya ini juga harus dibalik. Lebih besar sama lebih kecilnya. Persyaratan tiga dari metode simplek menyatakan bahwa nilai kanan atau nilai kanan harus fungsi harus 0. Contoh. Maksimumkan Z sama dengan 3 X1 ditambah 2 X2. Harus 0. Jadi, caranya supaya 0 adalah suku kanan atau nilai kanan itu dipindah ke kiri. Kalau dipindah ke kiri, itu dari positif menjadi negatif. Jadi, Z minus 3 X1. Dari awalnya Z sama dengan 3 X1 ditambah 2 X2, maka menjadi Z minus 3 X1 minus 2 X2 sama dengan 0. Ini kemudian kita mengenal dengan namanya tabel simplek untuk memudahkan dalam proses perhitungan. Jadi, ada tadi saya sampaikan di depan, saya agak salah itu. Ini ada namanya tabel basic di sini. Tabel main basic, kemudian main body di sini, kemudian identity di sini. Jadi, ada tiga tabel main body, identity, dan basic. Kalau main body itu bidang yang berisi koefisien teknologi dan kendala yang ada. Koefisien dari teknologi dan kendala yang ada. Kemudian kalau identity itu bidang yang berisi koefisien dari variable slack atau variable artificial. Jadi, yang berasal dari S tadi. Kalau yang itu yang asli, main body itu yang asli, yang dari X tadi. Kemudian yang basic itu adalah kolom yang berisi basis yang diambil dari variable slack artificial pada saat iterasi pertama. Jadi, pertama kali. Variable-variable ini secara bertahap akan diganti oleh variable bukan basis pada iterasi berikutnya. Ini ganti sejenak ya. Jadi, nanti ini kan ada semester berapa sih? Semester lima ya. Jadi, mungkin sekitar dua semester lagi itu akan mengalami skripsi. Jadi, ujung dari kuliah S1 itu ditutup dengan skripsi. Nah, itu permasalahan utamanya adalah kalau Anda kuliah, ada kuliah itu dengan tatap muka atau kelas itu pasti dapat nilai kalau Anda ikut ujian atau dalam artian ikut kelas. Tapi nanti dalam skripsi itu pertama, itu menjadi tantangan tersendiri karena Anda akan sendirian. Anda diuji untuk bertemu dosen, untuk konsultasi, untuk berkomunikasi secara baik, dan untuk gigih mengerjakan. Nah, nanti permasalahan utama nanti ketika itu menyusun latar belakang itu dari dari banyak, biasanya banyak masalah itu kayak masalah hilang karena Anda nggak bisa menulis masalah. Dan nanti kata yang paling indah ketika skripsi itu apa? Kata esalah ACC. Hidup tidak akan semudah skripsi. Tapi hidup akan lebih mudah kalau udah nggak ada skripsi. Jadi nanti tantangan terbesar Anda adalah skripsi kalau saat ini. Kemudian kita sepertinya ada langkah-langkah pembuatan tabel simplek. Nanti langsung contoh saja. Tapi ini bisa untuk minggu depan karena kita tahap demi tahap saja. Tidak usah banyak-banyak supaya nanti tahap demi tahap. Termasuk nanti mungkin tidak semua kita bahas termasuk yang agak rumit. Karena kita dengan online ini maka perlu berikan dasar-dasar saja. Contoh soal ini, tolong nanti dipelajari dan dikerjakan dengan persamaan Z sama dengan 3X plus 5J. Kemudian kendalanya adalah 2X lebih kecil 8, 3Y lebih kecil 15, 6X ditambah 5J lebih kecil 30. Nanti ada beberapa langkah. Nanti materinya saya kirimkan juga, tapi tidak saya bahas hari ini. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup tahap demi tahap supaya nanti Anda nggak pusing. Tapi kalau Anda nanti memulai akan lebih baik ketika Anda mulai bisa mempelajari ini. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.